Intro Bertempat di ruangan sidang utama pengadilan negeri Tanjung Pandan dilaksanakan pengambilan sumpah jabatan sekaligus pelantikan wakil ketua pengadilan negeri Tanjung Pandan Melina Nawangulan SHMH Pelantikan yang dipimpin langsung oleh ketua PM Tanjung Pandan Himelda Sidabalok SHMH digelar Jumat pagi 22 Januari 2021 Selain disaksikan oleh wakil ketua pengadilan negeri agama Tanjung Pandan juga dihadiri seluruh hakim dan karyawan PN Tanjung Pandan Ketua pengadilan negeri Tanjung Pandan Himelda Sidabalok SHMH usai melantik Melina Nawangulan mengatakan dengan kehadiran wakil ketua PM yang baru semakin menambah kinerja PN Tanjung Pandan ke depan Pada hari ini tanggal 22 Januari 2021 telah diambil sumpah dan pelantikan wakil ketua pengadilan negeri Tanjung Pandan maka ke depan kami dan keluarga pengadilan negeri Tanjung Pandan semoga dengan adanya wakil ketua pengadilan negeri Tanjung Pandan kinerja pengadilan negeri Tanjung Pandan akan semakin meningkat dengan mempunyai komikmen yang kuat punya pola pikir dan budaya kerja yang sama saling mengemban satu sama lain dan juga menunjang kepada yang diharapkan oleh badan peradilan Indonesia yang agung dengan melakukan inovasi terhadap bentuk-bentuk pelayanan pabrik yang diberikan kepada penjari keadilan untuk diketahui Melina Nawangulan sebelum dilantik menjadi wakil ketua pengadilan negeri Tanjung Pandan adalah hakim DPN Kabupaten Kediri Jawa Timur dari Belitung, Nasruruli, dan Turuliwiwi Moros TV mengabarkan